Bismillahirrahmanirrahim Ketika ada larangan Dilanggar Ada perintah Tidak dilakukan Maka beliau sangat marah Jadi ini marah yang terpudi Karena kalau tidak bisa marah Itu tandanya Allah tidak senang juga Kata Imam Asyafi'i Manis togubibah walam yakubob Lahu ahimar Siapa saja yang dibikin marah Yang seharusnya dia marah Tetapi dia itu Justru tidak marah Maka dia laksana keledai Kehormatannya diganggu Dia tidak marah misalnya Istrinya diapa-apain orang Dia tidak marah Bahkan dia senang-senang saja Maka ini tidak marah yang tercelam Ada kitab Kitab Arba'in juga Tapi Arba'in Maukif Ghababafiha Rasulullah SAW 40 hadis Dimana Rasulullah SAW Marah Ini bagus juga ini Yang kita bahas Arba'in An-Nawawi ini kan banyak temanya Kalau yang Arba'in yang tadi itu Khusus hadis-hadis tentang marahnya Rasulullah SAW Itu menunjukkan marah yang terpudi Dimana intinya adalah Apa saja Yang bertentangan dengan syariat Dengan adab yang baik Dengan perintah dan larangan Allah Disitulah beliau itu marah Tidak peduli apakah itu teman atau lawan Ali bin Abi Talib menantu beliau Pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW Kata Ali Beliau cerita Kasanin Nabi SAW Hullatan siyara Rasulullah Menghadiahi aku Satu baju Hullah siyara Macam Pakaian Ada sutranya Aku kemudian pakai baju itu Dipakai sutra badal Pakai sutra ini Tidak boleh Untuk laki-laki Tidak boleh pakai sutra Maka aku melihat Kemarahan ada pada wajah beliau Maka Kupotong-potong Baju tersebut Kubagikan kepada wanita Di keluarga Ini hadis Dilihat Imam Bukhari Dan Muslim Rasulullah marah Gara-gara Ali memakai Baju sutra Rasulullah juga Pernah memarahi Usamah Usamah bin Zaid Putra dari Anak angkat beliau Cucu angkat Kesayangan beliau Marah kenapa? Karena Usamah ini Mau Minta keringanan Dari hudud Hukum potong tangan Mau diubah Mau agar Wanita yang Mulia Ketika Fathumakah tadi Itu ketika Mencuri Tidak dilakukan Hukum potong tangan Beliau marah Padahal Rasulullah Rasulullah itu Orang yang paling sabar Abu Bakar juga marah Dengan kemarahan Yang kemudian Bahkan Beliau mau Mengerahkan pasukan Yakni saat Apa? Saat Orang-orang Itu tidak mau Membayar zakat Paskar Rasulullah Rasulullah Wafat Kata beliau Kalau mereka Tidak mau Bayar zakat Mentegah Mentegahku Dari Unta zakat Yang dulu Biasa mereka Keluarkan Aku akan Perangi mereka Dalam Hayatul Sahabah Beliau katakan Wallahi Lau mana Uni Kalan Mimakan Yu'atuna Rasulullah Demi Allah Kalau mereka itu Menghalangiku Dari mengambil Unta zakat Yang dulu Mereka berikan Kepada Rasulullah Kemudian Mereka itu Bersatu padu Dengan As-sajar Pohon-pohon Kemudian Al-Madar Panah itu Ikut membantu mereka Wal-cin Wal-in Jin dan manusia Bersatu padu Membela mereka Dan jahatuhum Aku akan Tetap berjahat Melawan mereka Hingga Nyawaku Bertemu Dengan Allah Jadi sifat Ketika Islam itu Mau diambil Sebagian Dibuang Sebagian Beliau ini Sangat marah Satu hukum Saja Ini marah Yang Yang terpuji Sehingga Hendaknya Kita Jadikan Marah ini Pada posisinya Saat memang Tidak boleh marah Kita marah Itu terselah Saat seharusnya Kita harus marah Tapi kita justru Memaafkan Itu Juga terselah Yang terpuji adalah Jangan marah Pada tempatnya Dan marah Pada tempatnya